Hai, apa kabarnya? Selamat datang di Royal Cinema. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Ecolizer 3 yang diproduksi tahun 2023. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Cerita bermula di daerah Sicilia, tempat yang indah untuk menikmati udara segar. Terlihat seorang kriminal pengedar narkoba pencuri ulung lewat media sosial dan bank-bank yang diretas, pemilik kilang anggur yang lari selama 10 tahun dari pengejaran penegak hukum, kita sebut saja Lorenzo Vitale. Tetapi oleh seorang pria kita sebut sejarah Robert, mantan pesukan khusus yang berperan pada Ecolizer 1 dan 2 yang pernah saya review sebelumnya lewat film Safe House, mengunjunginya. Namun langsung menghabisi semua anak buah Vitale sendiri. Di saat pertemuan mereka, Lorenzo sempat meremehkan Robert karena posisinya sedang ditawan anak buahnya. Tapi setelah menceritakan tentang maksud kedatangannya mengenai uang yang dicuri Lorenzo dengan menghitung waktu mundur, dia menghabisi semua anak buah Lorenzo, termasuk dirinya demi sebuah kunci berangkas anggur yang berisi uang. Setelah dia selesai dengan pekerjaannya, dia berencana kembali, tapi tiba-tiba... Cucu dari Lorenzo menembaknya dengan shotgun dari belakang membuatnya terluka parah. Tapi dia masih melanjutkan mengendarai mobil. Saat mengemudi di pantai Amalfi, Robert menepi dan pingsan karena shock. Dan pas sengaja, dia ditemukan dan diselamatkan oleh Gio Bonucci, polisi lokal tempat tersebut. Bonucci membawanya ke kota fiksi terpencil di pesisir Italia bernama Altamonte. Dimana dia dirawat oleh dokter kota kecil Enzo Erisio. Yang oleh Enzo, meskipun dia seorang kriminal yang terluka, tapi ketika masuk ke kotanya, semua kejahatan ataupun tindakan apapun yang dilakukan, dihilangkan ketika masuk dan bergaul di kota tersebut. Enzo menyerankan untuknya mengelilingi kota untuk melihat keadaan. Di piazza. Hingga tiba di sebuah warung makan milik Amina Minta Tanya Minyak Tanah di Pertamina, untuk mendapatkan secangkir teh celup. Dan disitu, Gio muncul bersama anaknya, hanya untuk menyapanya sembari memberitahu mobil milik Robert yang berisi tas rahasia. Dan sangat dirahasiakan, sampai-sampai Gio takut untuk membuka isinya. Selanjutnya, Robert melakukan panggilan telepon anonim ke dengan petugas CIA Emma Collins untuk memberitahu dia tentang peran kilang anggur di scene awal dalam perdagangan obat-obatan terlarang yang menyamar sebagai transaksi bisnis normal di Sicilia. Awalnya, Emma mengindahkan panggilan tersebut. Tapi kemudian, dia langsung mengkonfirmasi keterangan Robert tentang uang yang dicuri yang merupakan target operasi pengejaran CIA, termasuk Lorenzo Vitale. Melalui Google Maps, dia melacak lokasi. Dan memang benar, mereka menemukan uang tunai jutaan dolar bersama dengan kantong tablet venetilin, hidroklorida, yang disembunyikan di gudang. Perlu diketahui sedikit, Emma ini adalah anak dari rekan kerja Robert yang meninggal di film Equalizer sebelumnya. Dan mengenai venetilin, hidroklorida adalah semacam obat penghilang rasa kantong yang biasa digunakan ISIS dalam penyerangan terhadap surya membuat mereka terjaga tanpa tidur berjam-jam bermalam-malam. Kembali ke posisi Robert, sepertinya dia sudah mulai suka dan menikmati kota indah tersebut di mana dia mendapatkan sambutan yang hangat dan ramah dari penduduk kota membuat hari-hari yang dia lewati di tempat tersebut terasa bahagia dan menyenangkan. Mungkin inilah tempat terakhir yang akan dia tuju dan tempat dia pensiun menghabiskan masa hidupnya. Tiba-tiba, di suatu hari, Robert sengaja mendengar Marco Quaranta, anggota Tamora, adik dari Vincent, merupakan anggota geng lokal mengintimidasi dan menekan pemilik toko lokal Angelo untuk melakukan pembayaran sewaan setiap bulan. Walaupun emosinya sudah terlihat, tetapi dia masih menahan diri dan membiarkan Marco pergi. Yang ternyata, Marco pergi menjumpai kakaknya Vincent yang sementara mengintimidasi dan membunuh penduduk desa dalam upaya memaksa mereka keluar dari perumahan dan mengambil alih Alta Monte untuk tujuan komersialisasi, yaitu pembuatan hotel. Keesokan harinya, terlihat dia yang penasaran untuk mengetahui apa yang dialami Angelo, mencoba berkunjung ke tempatnya untuk membeli ikan segar, tapi ketika dia tidak mengerti mengenai ikan segar untuk dimasak, kebetulan Amina mampir juga ke toko ikan dan sekaligus mengajarinya memahami tentang ikan segar yang harus dibelinya. Dilihat dari mata ikan yang masih terang, tidak buram, menandakan ikan itu masih segar, termasuk insangnya yang masih merah atau merah muda, karena pastinya merah masih segar. Kalau sobat katal, jangan naambe, jangan kurang mau minum DXA dengan CTM. Robert merasa kurang enak karena dia merupakan teman dokter Enzo dan mendapatkan ikan gratis. Pada malam hari, Enzo memeriksa kondisi Robert yang semakin hari merasakan pemulihan yang signifikan. Tetapi di lokasi Camorra, untuk memaksakan kepentingan Vincent, dia menyuruh Marco untuk mengintimidasi warga agar cepat pindah dari tempat tersebut, dengan membakar toko ikan milik Enzo, dengan disaksikan seluruh penduduk desa. Robert yang melihat Marco dan anak buahnya hanya memperhatikan dengan senangnya kejadian tersebut, merasa terpanggil untuk melakukan aksi kembali. Padahal, dia sudah berencana pensiun. Di kantor polisi lokal, Gio meninjau video pengeboman tersebut, dan menghubungi polisi pusat Italia untuk melakukan penyelidikan. Tapi ternyata, Vincent merasa terganggu dengan yang dilakukan Gio. Dia menyuruh Marco untuk menyerang dan mengancam Gio dan keluarganya, agar jangan mengganggu operasi mereka. Roberto nampaknya sudah diterima di desa tersebut, membuatnya merasa bahagia. Tiba-tiba, Emma mengunjunginya dan berpepasan langsung dengannya sembar ingin mengumpulkan informasi lebih dalam, akan pengetahuannya melebihi pengetahuan CIA. Membuat Emma penasaran, Namun, belum memiliki bukti keterlibatannya akan kasus pembantaian di scene awal tadi. Melihat Gio yang terluka, membuatnya ingin membantu kota tersebut. Setelah mengetahui keadaan kota yang dikuasai Kamara, atau diengkliskan mafia, Beberapa saat kemudian, Marco meminta Banusi menyiapkan perahu untuk mereka. Mendengar mereka memaksa dan mengancam Gio, Robert meminta mereka untuk memindahkan operasi mereka ke lokasi lain, dengan sedikit gerakan tak terduga. Merasa direndahkan, Marco berencana menghabisi Robert, tapi tiba-tiba... Ah, Robert yang siap membantu kota tersebut, menghabisi Marco dan anak buahnya. Keesokan harinya, setelah memeriksa jasad Marco, polisi mendapati narkoba, tidak ada bukti, saksi, ataupun orang yang bisa dijadikan tersangka. Vincent langsung mengancam dan melukai kepala polisi, untuk menemukan pelaku pembunuhan adik kandungnya tersebut. Tapi di lokasi lain, Emma yang mengetahui tentang serangan terhadap kepala polisi, dia berencana mengunjungi di rumah sakit, untuk mencari informasi siapa pelaku dan keterlibatannya. Tapi tiba-tiba mendapatkan telpon dari Robert, yang menahannya sembari memberitahu tentang target mereka sebenarnya bukanlah teroris, tapi Camorra, mafia Itali, yang menjadi target mereka sekarang. Dan tiba-tiba... Untung saja Robert menelponnya dan menahannya sepersekian detik, kalau tidak, apa jadinya jika Emma tewas dalam ledakan tersebut? Pada malam hari, Vincent dan anak buahnya mengancam akan menembak Monucci di depan seluruh kota, jika pelaku pembunuh adiknya tidak keluar. Dan Robert melakukannya. Tapi sebelum Vincent dapat membunuhnya, warga yang geram mulai merekam percobaan tersebut. Menyebabkan, Vincent dan seluruh Camorra mundur dengan rencana untuk balas dendam pada hari berikutnya. Tapi bagi Robert, mereka tidak harus menunggu sampai besok. Dia menyusup ke rumah Vincent dan diam-diam membunuh semua pengawalnya. Yang kemudian, Robert memaksa Vincent untuk meminum obatnya sendiri. Dalam dosis yang mematikan, menyiksanya sampai ke tulang rusuk, paru-paru hati, dan akhirnya dia tepar. Dan musuh pun kalah. Di akhir film, melalui Emma, Robert mengembalikan uang yang diambil dari kilang anggur ke dana pensiun pasangan Lansia, Gray Dyer. Di mana ternyata, uang dari hasil kerja Dyer tersebut diambil oleh Lorenzo Vitali, hacker yang dihabisi Robert di scene awal tadi. Kembali ke Langley, Virginia, markas CIA, Colin menerima promosi atas perannya dalam mengakhiri perdagangan narkoba, Alta Monte. Dan dia menemukan catatan dari Robert yang memberi selamat kepadanya dan menyatakan ibunya akan membangga padanya. Mengungkapkan Colin adalah putri dari teman lama dan kolega Robert, Susan Plummer. Dengan kematian kuarante bersaudara, yaitu Mafia Camora, Robert merayakannya bersama penduduk setempat setelah tim mereka memenangi turnamen sepak bola dan film pun tamat. Ending yang membagongkan. Air kata, seperti biasa, Pakatone Pakalawiran yang artinya, semoga sehat, bahagia, dan panjang umur selalu. Ciao, bye-bye. terima kasih. Terima kasih.